Halo teman-teman semua kembali lagi dengan aku Baiklah teman-teman pada hari ini aku bakalan membahas soal kompetensi bidan lagi Udah lama kita gak bahas soal ini dan 2 hari aku gak upload Tapi untuk video kali ini bakalan membahas soal-soal kompetensi teknis bidan Soal-soal yang apa sih yang selalu keluar saat tes P3K sesuai dari pengalaman tahun-tahun lalu Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke teman-teman kita langsung aja baca ke soal nomor 1 Seorang wanita usia 30 tahun P1A0 aseptor pil kombinasi datang ke PMB Dengan keluhan muntah 1,5 jam setelah minum pil KB Hasil pemeriksaan KU Baik tekanan resursus 20 per 80 Nah di 80 suhu 36,6 pernafasan 18 Apakah counseling yang disarankan pada kasus tersebut? Oke jadi dia aseptor pil kombinasi teman-teman ya Datang ke PMB dengan keluhan muntah setelah 1,5 jam minum pil KB tersebut Nah ini merupakan yang wajar ya teman-teman Kenapa? Karena ini tuh efek samping penggunaan pil KB itu biasanya ada yang muntah atau mual teman-teman Walaupun gak semua orang tapi ada beberapa orang yang mengalami hal seperti ini Nah jadi apa counseling yang harus disarankan dari bidan ke pasien? Nah disini TTVnya normal semua ya Jadi kalau yang A itu minum 2 pil sehari Jadi dalam sehari dia langsung minum 2 pil teman-teman Kalau yang B segera minum pil yang lain C minum pil pada hari berikutnya D segera melakukan tes kehamilan E tidak melakukan hubungan seks sampai sikus height selanjutnya Oke teman-teman kalau minum 2 pil sehari Ini kalau yang dia lupa teman-teman ya Kalau dia lupa minum pil Nah tapi karena ini dia muntah ya Otomatis kan obatnya keluar lagi Jadi gak efektif ya teman-teman Maka dia harus minum obat pil tersebut lagi teman-teman ya Jadi segera minum pil yang lain Nah isi pil KB itu isinya sama ya teman-teman Cuman ada 7 pil yang kosong ya teman-teman Jadi yang lainnya itu 21 pilnya itu Eh ada berapa itu lupa aku pil KB Selain dari 7 itu ada hormonnya teman-teman Seperti itu ya Nah jadi disini jawabannya adalah yang B Makanya kalau dia muntah Dia harus minum pil lagi teman-teman Nah ini tuh sama juga dengan obat-obatan Seperti misalnya parastamol Habis diberi parastamol Kemudian anaknya muntah Harus diberikan kembali teman-teman Otomatis itu kan obatnya keluar ya Jadi tidak bekerja secara maksimal teman-teman Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah yang B Lanjut ke soal nomor 2 Oke teman-teman lanjut ke soal nomor 2 Kita baca bareng-bareng Seorang wanita usia 23 tahun P1A0 Nifas 6 jam di PMB Dengan keluhan tidak nyaman untuk bergerak Hasil anamnesis Nyari luka jahitan jalan lahir Dan takut BAK Hasil pemeriksaan tekanan darat 110 per 70 Pernafasan 20 kali per menit Nadi 85 kali per menit Suhu 37,1 TFU setinggi pusat Kontraksi lemah Kandung kemi penuh Perdarahan 50 mil Jahitan perinium derajat 2 Apakah penkes yang paling tepat Sesuai dengan kasus tersebut Oke teman-teman Nah disini dia nifas 6 jam ya Di PMB Nah apa sih asuhan KF1 nya ya KF1 nya itu 6 jam KF1 itu 6 jam Sampai dengan 2 hari ya teman-teman Nah seperti itu Kira-kira apa nih Asuhan 6 jam Pasca persalinan teman-teman Yaitu salah satunya Ambulasi ya teman-teman Atau mobilisasi Kayak gitu Nah ambulasi dini itu Kebijakannya agar Secepat mungkin Bidan membimbing Ibu nifas Bangun dari tempat tidurnya Dan secepat mungkin juga Untuk berjalan Ibu nifas Sudah diperbolehkan Bangun dari tempat tidur Dalam waktu 24 sampai 48 jam Nifas ya Jadi Early ambulation Atau ambulasi dini Itu tidak diperbolehkan Pada ibu nifas Dengan penyulit Nah jadi disini Mobilisasi dini itu ada Kontraindikasinya teman-teman Yaitu untuk pasien-pasien Yang misalnya anemia Kemudian penyakit jantung Paru-paru Dan penyakit penyerta lainnya Teman-teman Jadi kalau misalnya Ibunya itu bersalin dengan normal ya Maka mobilisasi dininya itu Sekitar 6 jam teman-teman Jadi 6 jam itu Ibunya harus udah bisa Ke kamar mandi Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau 2 jam setelah persalinan Ibunya disarankan Harus udah bisa miring kiri Miring kanan ya Jadi kalau 6 jam itu Ibunya udah bisa kamar mandi Kemudian bisa duduk Ya teman-teman Tapi kalau untuk Pasien-pasien yang SC Itu gak salah aku Sekitar 8 atau 12 jam Kayak gitu teman-teman Aku juga lupa Coba yang Ingat Masih ingat Coba komen di kolom komentar Teman-teman Jadi untuk soal nomor 2 ini Jawabannya adalah Yang B Lanjut ke soal nomor 3 Lanjut ke soal nomor 3 Kita baca bareng-bareng Seorang bayi usia 1 jam Di puskesmas Riwayat persalinan normal Langsung menangis Warna kemerahan Gerak aktif Hasil pemeriksaan KU baik Frekuensi jantung 140 kali per menit Suhu 36,7 Berat badan 3.400 Panjang badan 50 Reflek positif Refleknya bagus semua IMD berhasil Bidan akan memberikan Asuhan untuk Pencegahan infeksi Apakah perencanaan Yang tepat Sesuai kasus tersebut Nah disini Bayinya sudah Satu jam ya Teman-teman Sudah satu jam lahir Semua TTV Antropometri Semuanya bagus ya Teman-teman Nah IMD juga berhasil Kira-kira Apa nih Asuhan Perencanaan Untuk pencegahan infeksi Teman-teman Nah Pada kasus ini Itu didapatkan Bahwa ada seorang Bayi perempuan ya Teman-teman Lahir satu jam Dan kemudian Berhasil menemukan Puting susu ibunya Artinya IMD-nya berhasil Maka pencegahan infeksi Yang harus segera Dilakukan pada Kasus ini Itu adalah Memberikan tetes Mata eritromisin 2% Teman-teman ya Nah jadi Misalnya Bayi baru lahir nih Terlambat diberi Tetes mata tersebut Sampai lewat Dari satu jam Setelah lahir Teman-teman Itu merupakan Sebab kegagalan Upaya pencegahan infeksi Pada mata Bayi baru lahir Jadi itu Bayi lahirkan Apalagi yang normal ya Teman-teman Dia melewati Vagina Dimana disitu Pasti banyak banget Bakteri ya Teman-teman Jadi kalau misalnya Tidak cepat diberikan Tetes mata Itu takutnya Nanti matanya Bisa infeksi Teman-teman Apalagi kalau Yang ibunya ini Punya IMS ya Contohnya misalnya Infeksi Sivilis ya Teman-teman Gonorrhea HIV Dan sebagainya Teman-teman Makanya harus Cepat diberikan Tetes mata Eritromisin Ini teman-teman Nah Kalau vitamin K Itu dia Untuk Pencegahan Perdarahan Pada otaknya Teman-teman Pada kepalanya Seperti itu Nah kalau disini Pencegahan infeksinya Itu salah satunya Dengan pemberian Tetes mata Jadi disini Jawaban yang paling tepat Itu adalah Yang B Lanjut ke Soal nomor 4 Oke teman-teman Lanjut ya Ke soal nomor 4 Kita baca bareng-bareng Seorang bayi laki-laki Usia 1 jam Di RS Riwayat Persalinan normal Langsung menangis Gerak aktif Kulit kemerahan Hasil pemeriksaan Frekuensi jantung 138 kali per menit Pernafasan 44 kali per menit Suh 36,8 Berat badan 3000 gram Panjang badan 48 Bidan memberikan Suntikan fitka Pada paha kiri Berapakah dosis Yang diberikan Pada kasus tersebut Teman-teman Oke Disini kita Lihat dulu ya Dia Bayi laki-laki nih Dengan TTV-nya normal semua Kemudian pada Pemeriksaan Antopometrinya Itu berat badannya 300 gram Nah jadi aku dapat Ilmu ya teman-teman Teman-teman Dari MU semalam ya Kalau misalnya Berat badannya itu Kurang Ya ini BB Kurang dari 200 gram ya Teman-teman Atau sekitar 1500 gram Aku tulis aja disini Sabar aku corek dulu Nah 1500 Sampai 2000 Itu pemberian Fitkanya Sekitar 0,5 Jadi setengah ya Nah tapi Kalau berat badannya Itu lebih Dari 1500 Itu Pemberian Fitkanya Adalah 1 miligram Nah jadi Kalau untuk Bayi-bayi yang Kurang dari 1000 Kurang Atau sama Dengan 1500 gram Berat badannya Maka pemberian Vitamin K Itu adalah 0,5 miligram Nah tapi Kalau misalnya Dia berat badannya Lebih dari 1500 gram Maka pemberian Fitkanya Itu adalah 1 miligram Nah jadi Kalau misalnya Satu ampul Itu isinya Sediaan Obatnya 1 miligram Untuk Bayi-bayi yang BBLR Teman-teman Seperti Kurang atau Sama dengan 1500 gram Berat badannya Maka setengahnya Teman-teman Jadi 0,5 miligram Tapi Kalau misalnya Berat badannya 2000 gram 2400 Itu walaupun Masih Kategori BBLR Cuman Dia kan Tidak kurang Atau sama Dengan Dari 1500 Itu Bisa diberikan Injeksi Vitamin K Sebanyak 1 miligram Nah jadi Untuk Kasus ini Karena berat badannya 3000 gram Maka Pemberian dosis Vitamin K Itu adalah 1 miligram Seperti itu Jadi jawabannya Disini adalah Yang A Lanjut ke Soal yang Terakhir Oke teman-teman Lanjut ke Soal yang terakhir Kita baca Bareng-bareng Seorang Baylak laki Baru lahir Di puskesmas Riwayat Persalinan Spontan Langsung Menangis Gerakan Aktif Warna Kulit Kemerahan Bidan Mengeringan Tubuh Bayi Dengan Kain Dan Melakukan Pemotongan Tali Pusat Apakah Tindakan Selanjutnya Nah ini Merupakan Rentatan Dari APN Ya teman-teman APN Kita masih 60 langkah Belum ada Update-an Terbaru Dan Masih 60 langkah Teman-teman Nah kira-kira Abis melakukan Pemotongan Tali Pusat B. Memberikan Injeksi HB0 C. Memberikan Injeksi Fitka D. Melakukan Perawatan Tali Pusat E. Melakukan IMD Nah jadi setelah Dilakukan Pemotongan Tali Pusat Itu adalah Lakukan IMD Jadi begitu Bayi lahir Teman-teman Begitu bayi lahir Kita harus Keringan Terlebih dahulu Habis keringin Baru kita Oksitosin Teman-teman Oksi Jadi Disitu kan Kita keringin dulu Jadi setelah Kering itu Sekitar ada 1 menit Baru kita masukin Si oksinya Kemudian Kita baru Keringin lagi Bayinya Baru kita Potong Si tali pusatnya Jadi untuk Yang terbaru ini Teman-teman MU aku semalam Itu untuk Penundaan Pemotongan Tali pusat Itu sekitar 2 menit Tujuannya apa Supaya Pasokan Darahnya Dari ibu Ke bayi Masih berlanjut Jadi untuk Mencegah Anemia Salah satunya Seperti itu Jadi untuk Soal ini Jawabannya adalah Yang E Pemotongan Tali pusat Setelah Melakukan Pemotongan Tali pusat Maka dilanjutkan Dengan IMD Teman-teman Oke jadi Nomor 5 Itu jawabannya Adalah yang E Dan ya Teman-teman Segitu aja ya 5 soal P3K Dari aku Semoga bisa Membantu Persiapan kalian Untuk tahun ini Dan rencananya Memang ada Dibuka P3K Tahun ini Surat edaranya Sudah keluar Buat kalian yang mau Lihat surat edaranya Aku bakalan Cantumin disini Ataupun kalian bisa WA aku Aku bakalan share Surat edaranya Teman-teman Tapi kalau untuk Bulan berapa Dibuka itu Belum tahu ya Teman-teman Cuman Surat edaran Seperti Formasinya aja Apa yang Dibutuhin Seperti itu Dan untuk Misalnya Persiapan kalian Try out ya Teman-teman Supaya bisa Memanajemen waktu Dengan baik Aku saranin banget Untuk try out Di sobat P3K Karena disitu Benar-benar Seperti Tesnya CAT BKN Teman-teman Ada Waktunya Teman-teman Dan nilainya Langsung keluar Begitu setelah Kalian klik Selesai Mengerjakan Kemudian Untuk kalian Yang mau Memperbanyak Kumpulan-kumpulan Soal Aku saranin Untuk Order e-book Terbaru P3K Bidan Dari aku Untuk Pembeliannya Aku udah cantupin Nomor Whatsapp aku Di description Aku Begitu juga Dengan link Try out Sobat P3K Dan untuk Bertanya terkait Bimbel P3K Bidan Masih dalam Tahap persiapan Teman-teman Karena akhir-akhirnya Aku lagi sibuk Penelitian Belatihan Teman-teman Jadi agak Terkendala sedikit Jadi lebih lama Sepertinya Teman-teman Pokoknya Kalau udah Selesai Aku bakalan Infoin lagi Ke kalian Oke teman-teman Segitu aja Dari aku Terima kasih Yang udah Nonton Yang udah Subscribe Terima kasih Yang belum Subscribe Jangan lupa Di subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasi Supaya kalian Gak ketinggal Video terbaru Dari aku Dan sekian Dari aku Terlebih Terlalu aku mohon maaf See you next video Bye-bye